Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Di pengajian kita ini Masih membahas tentang Asma'ul Husna Saya ingin berterima kasih Dan kita nanti mendoakan beliau yang terhormat Yang mulia As-Syeikh As-Syeikh Muhammad Ratib An-Nablusi An-Nablusi As-Syeikh Muhammad Ratib An-Nablusi Beliau Orang Syiria Saya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Banyak mematik manfaat dan ilmu Tentang Asma'ul Husna ini dari beliau Jadi tidak ada salahnya kita mendoakan beliau Mudah-mudahan beliau dalam keadaan Sehat, masih hidup Dan insya Allah mudah-mudahan bisa ke Indonesia Amin ya Bisa kemudian datang ke Indonesia Belajar langsung dari guru kita semua As-Syeikh Muhammad Ratib An-Nablusi orangnya Adem, kalem Enaklah Masya Allah lah Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan dari beliau Yang saya sampaikan lagi kepada saudara-saudara semua Menjadi wasilah juga buat beliau Punya banyak sekali amal soleh Yang didapat dari pengajian kita ini Amin ya Allah Kita doain dulu beliau Mudah-mudahan doain di kabul Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khfir Baik Mudah-mudahan saudara sudah mengikuti kajian yang kemarin Tentang mukaddimah Bagian satu Sekarang ini mukaddimah bagian kedua Kita akan melihat ayat-ayat yang merupakan anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah ini memiliki nama-nama yang cantik Nama-nama yang indah Nama-nama yang bagus Nama-nama yang hebat Yang sangat powerful Yang kalau kita panggil dia Dengan nama-namanya itu Maka Allah Akbar Mudah-mudahan Apa ya Kita mendapatkan retesan dari nama itu Kan kita suka gini ya Kita kalau ketemu orang yang belum kita kenal Kemudian dikabarin sama orang yang menjadi perantara Bahwa orang ini galak loh Itu kan kita langsung gimana gitu Pokoknya langsung punya persepsi Punya gambaran bahwa orang ini begini, begitu, begitu Suatu saat saya duduk Ya di ruang tamu Ini ada tamu saya Ini pintu Terus saya mengetahui Akan ada satu orang yang datang ke rumah saya Lalu saya iseng Saya bilang nih sama mereka bertiga Eh, ini Bentar lagi bakal dateng teman saya Yang warna celana dalam ente aja dia tau Itu ketika orang ini dateng Duduk disini Itu yang bertiga tuh begini Karena merasa Orang ini tau celana dalamnya warna ya Emang bener begitu Ketika kita diperkenalkan Sekolah yang disona galak-galak Pasantren disona galak-galak Itu anak kita gak bakal mau gitu Tapi kita gak dikasih tau Enggak nak Temannya baik-baik Jadi dalam ukuran itu Semuanya Allah Masya Allah Guru-gurunya Masya Allah Lembut-lembut Bagus-bagus Jarang ngajar Ini anak menjadi murtah ya Anak menjadi happy Nah Makin kemudian kita mengenal Kenyataannya memang seperti itu Maka makin happy lagi Allah ini bukan cuman Soal introducingnya hebat Tapi emang dia sendiri Malah hebat gitu Jadi gak salah kita Kalau mengenalin Allah itu Baik banget Bener deh Baik bener Wah itu Tentu itu yang akan terjadi Allah itu baik bener Saya belajar dari beliau Dari Syaih Muhammad An-Nablusi Radif An-Nablusi Bahwa Ismullahi'l-aqzom Yani nama-nama Allah Nama-nama Allah Ismullahi'l-aqzom Nama-nama Allah Al-aqzom Muta'alikun Bikulli mu'minin Ini senang sekali saya Muta'alikun Bikulli mu'minin Sangat bergantung Yakni Punya keterkaitan Dengan setiap mu'min Ya Fal mu'minul faqiru Saya Kalau Ngaji begini Jadi inget Beliau Ngomongnya lembut Saya mah jauh dah Masya Allah Beliau ini Menurut-menur Allah rahmati beliau Amin Allah izinkan beliau Ngajar terus Amin Sehingga saya bisa Nyampaikan lagi Kepada saudara-saudara semua Fal mu'minul faqiru Maka mu'min Yang faqir Yang miskin Yang kurang duit Menurut Malah bukan kurang kali ya Nggak ada duit Menurut Kantong kayaknya Rata terus Begitu ya Fal mu'minul faqiru Ismullahi la'azam Bin nisbati ilaihi Apa coba Nama-nama Allah Yang kira-kira Berkesesuaian Dengan al mu'minul faqiru Tadi apa coba Al mu'min Al mu'min Jadi Buat orang-orang yang faqir Buat orang-orang yang Kismin Kismin ini Berarti udah terbulak Terbalik Bukan miskin lagi Buat mu'min yang faqir Buat mu'min yang miskin Maka Ismullahi la'azam Bin nisbati ilaihi Nama-nama Allah Yang pantas buat dia Pas buat dia Adalah al mu'minul Senang nih orang miskin nih Dengar pengajian nih Dengar demen nih orang susah Dan emang harus begitu Kalau ente denger ini gak demen Berarti ente gak punya dong Keterkaitan sama Allah Harusnya seneng gitu Maka panggillah nama dia Surah Al-A'raf 180 yang kemarin Bagi Allah adalah nama-namanya yang bagus Yang indah, yang cantik, yang hebat Yang powerful Maka panggillah dia dengan nama-nama itu Maka saudara panggil dia Ya Allahu Ya Mughni Ya Allahu Ya Mughni Ya Sebut tuh Ya Allahu Ya Mughni Emang Ya Mughni apaan Ustaz? Nanti pembahasan lanjutnya sih Kita nyampe dah ya Tapi kalau boleh saya sampaikan sedikit Ya Mughni itu Yang kemudian Mengayakan Allah yang maha mengayakan Jadi kalau saudara panggillah Yang dikayakan oleh Allah SWT Ini tidak salah Kalau saudara ingin dikayakan oleh Allah SWT Dan ini tidak salah Karena perintah Allah Allah menyunahkan di dalam Al-Quran Al-Karimnya Di antara di Surah Al-A'raf 180 Sebutlah nama dia Maka kita sebut namanya Ya Allahu Ya Mughni Dengan hati kita Dengan ketawabduan kita Kerendah hati kita di dalam Allah yang maha kaya Kita sebut Wahai yang maha kaya Wahai yang maha kaya Wahai yang maha kaya Insya Allah Ya Kita Kasih yang mau lewat dulu ya Mudah-mudahan kita diizinkan Allah Meneruskan kajian Silahkan Baik Review sebentar Ke kajian yang Di awal segmen tadi Bahwa Nama-nama Allah ini Berkaitan dengan Setiap mu'min Ya wajar juga Karena Kita kan berasal dari Allah SWT Maka Ya Muta'alikun Yakni sangat terkait Bikuli mu'minin Ini wajar Menurut saya punya Guru ini As-Syeikh Muhammad Ratib An-Nablusi Mudah-mudahan Allah Memberikan ilmu yang manfaat Buat beliau Dan semua apa yang kita pelajari Ngalir kepada beliau Termasuk nanti amal-amal soalnya Fal mu'minul fakiru Mu'min yang kemudian fakir Fal mu'minul fakiru Ya Nama-nama Allah Yang berkesesuaian dengan dia Dia adalah Al-Muhni Al-Muhni Yang maha mengayakan Maka kita sebutlah namanya Sesuai dengan Al-A'raf Ayat 180 Ya Allah Ya Muhni Wahai Allah Wahai yang maha mengayakan Seribu kali tidak ada doa setelahnya Ini gak ada doa nih Kosong aja Ya Allah Ya Muhni Sesungguhnya dengan kita memanggil namanya Udah mencakup segala apa yang dibutuhkan Dari kita Dari nama itu Keren ya Takap ini Takap banget Terus Misal lagi Apa Fal mu'minul maridu Maka kemudian Mu'min yang sakit Fal mu'minul maridu Dan mu'min yang sakit Dan mu'min yang sakit Ya Ismullahi'l-a'zom Bin nisbat ilaih Nama-nama Allah Yang terhubung dengannya Yang terkait dengannya Tadkala dia sakit adalah apa Ash-Syafi' Ash-Syafi' Ya Ash-Syafi' Yang maha menyembuhkan Maka kita sebutlah nama Allah Ya Allah Ya Ash-Syafi' Ya Ya Allah Ya 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 Ash-Syafi' Wahai Allah Wahai yang maha menyembuhkan Wahai Allah Wahai yang maha menyembuhkan Wahai yang maha menyembuhkan Pegang palanya Kalau emang itu sakit palanya Pegang dia dadanya Kalau nyesek Pegang jantungnya Pegang perutnya Pegang pinggangnya Pegang kakinya Pegang Gusi Apa giginya Kalau emang dia sakit gigi Misalkan panggil Ya Allah Ya Ash-Syafi' Kalau dia bersin-bersin pegang Dia punya hidungnya Ya Allah Ya Ash-Syafi' Ya Allah Ya Ash-Syafi' Ya Allah Ya Ash-Syafi' Kalau ya mukni tadi Pegang gantungnya Wahai yang maha mengayakan Apa-apa Wahai yang maha Allah Mana Yang kesel kan yang ngeliatin Lu sampai gitu-gitu amat sih Lah Allahnya gak kesel Yang sekitarnya kita kesel Bagaimana sih judulnya Ya Ash-Syafi' Terus Fal mu'minud da'if Fal mu'minud da'if Maka buat kemudian Apa namanya Mu'min-mu'min yang lemah Yang kecil gitu ya Yang merasa Ya lemah lah ya Fal mu'minud da'if Ya Ismullahi al-a'zum binis batilahi Apa jawab Mirsa tahu Fal qawi Apa jawab Fal Fal qawi Ini saya sering baca ini Saya sering baca ini Ya qawi 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 Wahai yang maha kuat Wahai yang maha kuat Jadi Ya Allah Ya qawi Nah, inilah nama-nama ini nanti sangat berhubungan dengan hamba-hambanya Sangat berhubungan dengan kita Semakin kita kemudian mengetahui nama-nama Allah ini, Masya Allah Dan kita boleh merendengkan dengan beberapa nama gitu ya Atau malah kalau saudara memang hafal asmal usnah ya Sebut aja semuanya, cuman Begini, harus ada rasa ketika nyebutnya itu gitu Ketika kita dikecilin orang gitu ya Eh sini loh, gitu Manggil kita ke sini loh Eh monyet, sini Dia sebut nama monyet, kayaknya kita kecil Eh miskin, sini Kayaknya kita kecil banget Kita sebut Ya Allah ya kabiru Waya Allah ya mahabisah Bener Ketika kita hina gitu Ya aziz, wah yang ma'amul ya Nggak enak banget nih jadi orang hina Ya aziz Kita sebut namanya ya aziz Ketika kita banyak dibenci sama orang Ya rahim Ustaz bacanya bagaimana? Ya baca aja sewaktu-waktu Baca aja sewaktu-waktu Kita udah belajar Al-A'raf ya Al-A'raf ayat 180 ya Al-A'raf Nah sekarang saudara buka Surah Toha Ya Ayat 8 Toha ayat 8 Allah Tidak ada Tuhan kecuali dia Lahul asma'ul husna Lahul asma'ul husna Allah yang tidak ada Tuhan selain dia Dia lah yang punya semua nama Nama yang baik Allahu Akbar Insya Allah Kita Ini segmen berapa ini? Segmen 2 udah ya Berarti kita tinggal satu segmen lagi Untuk hari ini Muda-muda Allah rida sama kita semua Kita jeda sebentar Untuk kembali setelah yang berikut ini Baik Terima kasih Anda masih bersama saya Yasuk Mansur Muda-muda Semua orang yang terlibat Dan yang menjadi sebab Saya bisa mengajar Dan saudara bisa belajar Mudah-mudahan semuanya Diberikan oleh Allah SWT Pahala dan kebaikannya Termasuk yang punya TV Kru-kru nya Para guru-guru yang terkait Dengan pengajaran ini Termasuk As-Syeh Muhammad Ratif An-Nablusi dari Syiria Yang menjadi wasilah Saya bisa menuntut ilmu Dari beliau Tidak asma'ul husna Mudah-mudahan juga Mendapatkan pahala dan kebaikan Amin Ya Allah Baik Baik Surah Al-A'raf As-Rasulah 80 sudah Surah Toha Ayat 8 sudah Ya Kemudian kita berangkat ke Surah Al-Hashr Ayat 24 Ini sih Saudara apal lah Surah ini Ayat ini saudara apal Insya Allah Ini depannya itu Ya Depannya itu Lahu anzalna hadal qur'ana Ala jabalin Lara'ayatau khasi'an Mutasadi'an Min khasjatillah Ya Kayak gitu Ini ujungnya Di ayat 24 Ya Ayat terakhir ini Allah mengatakan Hewallahul khaliku Al-Bari'ul Al-Musawwir Lahu Lahu Al-Asma'ul Al-Husna Lahu 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 Al-Asma'ul Al-Husna Yusabih Lahu Ma Fi Samawati Wal-A'rd Dia lah Allah Ya Al-Khaliq Yang maha menciptakan Al-Bari' Yang maha mengadakan Al-Musawwir Yang maha membentuk Ini buat jodoh Bagus juga Ya Ya Khaliku Ya Bariu Ya Musawwir Tapi nanti aja lah Nanti juga nyampe pembahasannya Tapi udah dibocorin tuh Ustaz Ya Ya Khaliku Ya Bariu Ya Musawwir Tambahin satu lagi Ya Sini ya Saya tulisin ya Ini buat jodoh Cakep nih Ya Ya Allah Ya Ya Khaliku Ya Bariu Ya Bariu Ya 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 Rahmanu, Ya Rahnimu, Ya Gukuru, Ya Waduhu Ini bagus nih buat jodoh Ya Allahu Ya Khaligu, Ya Bari'u, Ya Musawwiru Ya Badi'u, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Gukuru, Ya Waduhu Kenapa ada Ya Gukuru Karena siapa tau jodohnya gak dateng karena kita banyak dosanya Jadi ada hijab Terus Ya Waduhu kita ada kasih sayangnya Ada kelembutannya Ada apa ya Saling apa Mahabbah InsyaAllah Ini Kembali lagi kita Surah ayat-ayat yang kaitannya dengan Asma'ul Husna Surah Al-Assyar ayat 24 Wallahul Khaliqul Bari'u Musawwiru Lahul Asma'ul Husna Allah memiliki nama-nama yang baik Nama-nama yang indah, nama-nama yang cantik, nama-nama yang hebat Yusabihulahu mafisamawati wal-ar Allah ini Ya Yusabihulahu mafisamawati Wal-artu wal-azizul hakim Bertasbih kepada Allah Semua yang di langit dan di bumi Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Jadi yang menyebut nama Allah Itu bukan cuman kita Nah artinya apa? Ketika kemudian kita menyebut nama Allah juga Maka frekuensi kita jadi sama dengan frekuensi-frekuensi yang menyebut Maka dia menjadi energi yang sangat bersama sekali Yang insya Allah sangat ngefek buat kehidupan kita Amin Baik Sekarang kita waktunya berdoa Amin 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 Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Terlibat, kuru-kurunya, dan siapapun yang kemudian mengeditnya, menyalakan listriknya, menyalakan ACnya, menyalakan kemudian lampunya, dan seterusnya. Ya Allah, berikan. Berikan segala kebaikan membuat siapapun yang terlibat, hingga saya bisa belajar dan mengajar. Teman-teman juga bisa mengajar bareng dengan saya, ya Allah. Belajarnya bareng-bareng. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan semua amal ibadah ini yang kau terima. Rabbana taqobal minna, innaka tasami'ul alim, walhamdulillahirrahmanirrahim. Besok kita mulai masuk Ar-Rahman, ya. Besok kita mulai masuk Ar-Rahman, mudah-mudahan diberi kesehatan, ya, oleh Allah SWT, dan sekali lagi mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jazakumullahu ahtan al-jaza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakullahu muhamdika, syaudhullahi wabarakatuh.